Oke, jumpa lagi bersama saya di channel Epic Official Dan di video kali ini, saya akan membahas tentang persoalan materi fungsi logaritma Dan soal yang akan kita bahas adalah Tentukan batas-batas nilai A agar fungsi Y sama dengan FX sama dengan 8 log AX kuadrat plus AX min 3 terdefinisi Langsung saja bagaimana cara menelesaikannya Pertama, kita tulis Y sama dengan 8 log AX kuadrat plus AX min 3 Karena di soal diketahui bahwa Y sama dengan FX sama dengan 8 log AX kuadrat plus AX min 3 Dan kita tulis menjadi Y sama dengan 8 log AX kuadrat plus AX min 3 Kita lihat bahwa persamaan ini merupakan mengandung fungsi logaritma Yaitu di ruas kanan, 8 log AX kuadrat plus AX min 3 Dan karena kita diminta untuk mencari atau menentukan batas-batas nilai A Agar fungsi FX sama dengan 8 log AX kuadrat plus AX min 3 terdefinisi Maka kita lihat definisi dari notasi logaritma A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B Dengan A lebih dari 0 A tidak sama dengan 1 dan B lebih dari 0 Jadi, notasi A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B Akan terdefinisi apabila memenuhi 3 syarat Syarat yang pertama adalah A lebih dari 0 Syarat yang kedua A tidak sama dengan 1 dan syarat yang ketiga B lebih dari 0 Selanjutnya kita terapkan syarat ketiga syarat ini ke dalam persamaan yang kita punya Yaitu 8 log AX kuadrat plus AX min 3 Dari bentuk A log B sama dengan C Kita peroleh bahwa A sama dengan 8 dan B sama dengan AX kuadrat plus AX min 3 Dan C adalah Y Karena di dalam ketiga syarat tidak menyinggung mengenai C Maka bisa kita apikan Kita lihat syarat yang pertama yaitu A lebih dari 0 Tadi diperoleh A sama dengan 8 dan jelas 8 lebih dari 0 Maka syarat pertama dipenuhi Lalu syarat yang kedua A tidak sama dengan 1 dan jelas bahwa 8 tidak sama dengan 1 Maka syarat yang pertama dan kedua bisa terpenuhi Selanjutnya syarat yang ketiga B lebih dari 0 B disini adalah AX kuadrat plus AX min 3 Maka agar terdefinisi AX kuadrat plus AX min 3 harus lebih dari 0 Dan karena lebih dari 0 Maka nilai dari AX kuadrat plus AX min 3 Selalu menghasilkan bilangan positif Atau yang kita kenal dengan definit positif Jadi agar terdefinisi AX kuadrat plus AX min 3 harus merupakan definit positif Selanjutnya kita lihat tabel dari grafik diskriminan Kita lihat jika A lebih dari 0 dan D kurang dari 0 Maka akan menghasilkan grafik definit positif Jadi supaya AX kuadrat plus AX min 3 lebih dari 0 Maka harus memenuhi 2 syarat Syarat yang pertama adalah A lebih dari 0 Dan syarat yang kedua adalah D kurang dari 0 D adalah diskriminan Jadi kita tinjau dari 2 syarat tadi Syarat yang pertama adalah A lebih dari 0 Dan syarat yang kedua adalah D kurang dari 0 Syarat yang pertama A lebih dari 0 A di persamaan adalah A sehingga A lebih dari 0 Dan syarat yang kedua adalah diskriminan kurang dari 0 Diskriminan adalah B kuadrat min 4 Diskriminan adalah B kuadrat min 4 AC Jadi kita dapatkan B kuadrat min 4 AC kurang dari 0 B di sini adalah A A di sini adalah A juga Dan C di sini adalah negatif 3 Jadi tinggal kita substitusi Kita dapatkan A kuadrat min 4 A kali negatif 3 kurang dari 0 Kita hitung sehingga menjadi A kuadrat ditambah 12 A Lalu kita bagi dengan A A atau kita keluarkan A nya Maka bentuknya menjadi A kali A plus 12 kurang dari 0 Dan A kali A plus 12 kurang dari 0 Akan menghasilkan 2 titik yaitu A sama dengan 0 Dan A sama dengan negatif 12 Dan selanjutnya kita masukkan ke garis real Karena tadi menghasilkan 2 titik negatif 12 dan 0 Maka kita masukkan ke garis real Negatif 12 dan 0 Dan karena kurang dari maka daerah penelesaian dari A kuadrat plus 12 A kurang dari 0 Berada di antara negatif 12 dan 0 Nah jadi kita beri tanda di antara negatif 12 dan 0 Sekarang jika kita tinjau dari syarat yang pertama A lebih dari 0 Maka kita beri penanda juga di garis real yang sama Jadi kita dapatkan gambar seperti ini Dan karena Dan karena agar A X kuadrat plus A X min 3 Definit positif harus memenuhi keduanya Tidak boleh salah satu tapi harus keduanya Maka batas-batas nilai A yang memenuhi adalah Irisan dari kedua pertidaksamaan ini Dan karena pertidaksamaan ini menghasilkan Irisan yang merupakan himpunan kosong Kita simpulkan bahwa Tidak ada nilai A Agar fungsi Y sama dengan F X sama dengan 8 log A X kuadrat plus A X min 3 Terdefinisi Sampai jumpa di video selanjutnya